Halo guys, what's up? Asumsi balik lagi Bu Pangeran Shan. Bu Iman Syafi'i. Kita seperti biasa, kita cuma balik spesial kalau kedatangan tamu yang juga spesial. Ya. Karena bersama dengan kita berdua, ada Pak Kepala Staff Kepresidenan Republik Indonesia, Pak Jendral Penawirawan Muldoko. Thank you, Pak. Thank you, Pak. Makasih. Bersedia, Pak, untuk kita ajakin ngobrol yang iseng-iseng. Kalau masih jadi Panglima kemarin, Jendral Muldoko. Kalau sekarang, panggilin Doktor Muldoko. Pak, kemarin banyak yang lihat, Pak, waktu 2,5 tahun, 3 tahun, habis pensiun jadi Panglima, ngurusin tani, beli istri. Namun, selain 2 itu ada lain-lain yang Bapak lakukan di waktu senggang yang kita tahu. Bapak kan suka nyanyi, Pak. Nyanyi selaku apa sih, Pak? Ya. Nggak, nyanyi itu bagian yang tidak boleh dipublikasikan. Oh, gitu? Karena hanya pada tempat-tempat tertentu dan waktu-waktu tertentu. Oh, gitu. Karena bisa menggetarkan dunia, Pak. Oke, Pak. Jadi ngapain aja itu, Pak, tadi, Pak? Kira-kira 2,5 tahun pasca pensiun dari Panglima, sampai sekarang akhirnya dipercaya Presiden Jokowi jadi Kepala Staff Kepresidenan? Ya, saya sering banyak berdiskusi, ya. Saya sering banyak mengumpulkan saintis-saintis, ya. Orang-orang ahli secara saintis, berikutnya orang-orang yang ahli secara empirik di lapangan, ya. Dari berbagai hal, baik pertanian, baterai, mumpul yang lain-lain. Memang kesukaan saya mendengar, ya. Dengerin orang bicara, orang menyampaikan pandangan-pandangan gagasan-gagasannya. Dari situ nanti menginspirasi saya. Sehingga saya memiliki gagasan-gagasan yang lain, yang lebih besar, gitu ya. Hampir 2 tahun ya, 2 tahun setelah saya pensiun tuh, rumah saya itu mulai pagi sampai malam. In-out, in-out orang. Berdiskusi tuh, Pak, ya. Iya, banyak ketemu saya dari berbagai kalangan. Itu kadang-kadang bingung juga itu, Ibu. Seluruh. Padahal udah pensiun, ya kan? Gak selesai-selesai. Gak selesai. Tadi Pak Bulboko waktu di acara kita di UNHAS. Belum bilang, Mbak, biasanya kalau panglima, tentara, pensiun, itu ngurusinnya konsesi batu barat. Tadi Pak Bulboko sendiri yang bilang. Banyak pertanyaan, kok aneh? Mantan panglima TNI biasanya punya konsesi batu barat dan selesai. Tapi saya justru menangani pertanian. Kenapa ngurusin tani ya, Pak? Jadi ketua HKTI ya, Pak? Itu sebelum saya jadi ketua HKTI, saya menekuni pertaniannya. Kenapa saya harus turun ke sana? Yang pertama mungkin karena basis saya dari situ ya. Saya dulu anaknya petani yang betul-betul paham tentang pertanian. Karena setiap pagi saya mesti diajak orang tua saya. Sawah. Sawah ya. Nah berikutnya lingkungan saya sampai dengan saat ini juga, keluarga saya di kampung seperti itu. Sehingga saya termotivasi untuk ingin merubah ya. Merubah mindset, merubah pikirannya dia, merubah metodenya, cara dia bertanam dengan pendekatan teknologi. Sehingga intensifikasi itu betul-betul menghasilkan sesuatu yang terupgrade dengan baik. Jangan sampai seperti sekarang ya, Petani hasilnya, anggap lah hasilnya, 35 ton x 4000 hanya 20 juta, 1 hektare ya. Kongkosnya 15 juta, 35 juta. Bagi 3 bulan berapa? Kalau saya bisa tingkatkan 9 ton, itu luar biasa ya. Itu diantaranya metode yang perlu digunakan. Pak, sekarang jadi kepala staff kepresidenan. Tapi gini Pak, kita publik awam itu kadang-kadang nggak tahu sebenarnya KSP itu apa sih Pak? Apa bedanya sama SECCAP atau SECCAP itu? Kan kelihatannya sama-sama ngurusin presiden sama kabinet doang gitu. Kan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, tugas-tugasnya dibantu oleh SECCAP. Sebagai kepala pemerintahan, tugas-tugasnya dibantu oleh SECCAP. Tapi ada West Wing yang dikembangkan dalam struktur baru setelah keminum Jokowi. Itu adalah, ada political wing. Nah West Wing itu bertindak sebagai political wing. Saya politik, tugasnya adalah bagaimana proyek-proyek yang menjadi prioritas oleh presiden ini berjalan dengan bagus. Sehingga secara politik itu bisa meningkatkan kepuasan pabrik ya. Berikutnya, kita juga punya tugas untuk membangun komunikasi politik ya. Agar kalau ada komunikasi-komunikasi yang perlu kita tingkatkan gitu. Perlu kita lebih intens lagi. Kita bisa membantu presiden dalam konteks itu. Itu diantaranya tugas-tugas bagaimana KSW untuk bekerja. Sehingga memang dari hari ke hari itu, yang kita lakukan adalah bagaimana memonitor dan mengevaluasi tugas-tugas dari atau pekerjaan dari kementerian ya. Dalam menjalankan program prioritas tadi. Berikutnya, setelah kita monitor dan evaluasi, kita ingin kalau terjadi sesuatu, ada bottleneck gitu, kita akselerasi. Nah, kita pecahkan. Apakah ini karena regulation-nya? Apakah karena kebijakan yang tidak berjalan dengan baik? Apakah karena memang serah teknikal ada hal-hal hambatan di lapang? Nah, setelah kita akselerasi gitu, kita ingin bahwa kita eksploitasi agar kegunaan dari sebuah proyek yang terbangun itu bisa lebih dinikmati. Nah, itu kira-kira. Masalah klasik birokrasi di Indonesia itu salah satunya adalah tidak sinkronan antara satu lembaga sama lembaga lain gitu Pak. Mau dinas satu dengan dinas lain, kementerian satu kementerian lain, menteri satu kementerian lain, Menteri satu kementerian lain. KSV ngurusin itu nggak Pak? Begini, publik kan bingung nih ya. Satu sisi apa yang saya lakukan kemarin, saya mempertemukan dua gagasan besar antara Menteri Pertahanan dengan Menteri Perdagangan. Menteri Pertahanan saya undang, perdagangan, berikutnya Kepala BPS, terus Kepala Bulog. Karena publik harus clear ya, kenapa sih kok berbeda kebijakan? Satu sisi kebijakan mentan itu bersikukuh tidak mau import, berikutnya Menteri Perdagangan import. Pertanyaan besarnya adalah, apa kebijakan konsumsi? Kebijakan perusahaan adalah murah, harganya murah. Kalau harganya murah kan harus ada, karena supply and demand kan. Begitu kekurangan supply pasti harganya meningkat. Kalau barangnya ada, sedangkan kita sudah berupaya untuk tidak mencukupi, pastikan import. Nah, seperti kemarin, kenapa sih terjadi import? Ini publik juga harus tahu nih ya. Karena cadangan beras kita itu memang nurun, ini nggak boleh terjadi. Untuk itu, kita harus import. Ditambah lagi, ada 2 bulan yang masa kritis. Karena menuju sama dengan panin raya itu ada 2 bulan. Sehingga kalau ini tidak kita lakukan import, maka harga akan semakin melambung. Nah, ini akan dihadapkan oleh para konsumer kita gitu loh. Makanya tadi dipanggil semua, semua Menterinya, Kak Bulog, dan lain-lain. Langsung tuh debat di situ ya. Ya, berdebatlah di kita, di ruangan ini. Sehingga nanti di luar nggak ada lagi sebuah perdebatan yang perlu. Daripada berdebatnya di media masing-masing gitu, Pak ya. Rakyat resah, masalah nggak selesai. Pada waktu kemunculan Bapak Kembales ditunjuk menjadi Kepala Setup Kepresidenan, ini langsung muncul spekulasi macam-macam, Pak. Wah, tiba-tiba Pak Muloko turun gunung nih. Ini kira-kira ambisinya nih dari Pak Muloko? Disiapkan menjadi hutan. Menjelang tahun politik 2019 atau jangan-jangan? Ini memang lagi menghangatkan mesin lah, Pak. Iya, iya, iya. Kita memang sering senang berpikir jangan-jangan memang. Iya, Pak. Nah, begini loh. Saya sendiri juga nggak ngerti kok itu. Kenapa saya ditunjuk terus. Karena nggak ada yang meramalkan juga, Pak? Iya, nggak, nggak ada. Bapak kenyangka nggak? Nggak, nggak. Oh, gitu? Apalagi waktu saya mewakili keluarga waktu pernikahan itu. Oh, iya. Dan itu terus terjadi spikulasi. Saya sama sekali tidak berspekulasi ya, karena menurut saya hal yang wajar lah. Manusiawi, saya pernah kenal. Walaupun waktu itu saya panik mati ini, dan dulu Christian saya masih ketemu 6 bulan ya. Disitulah mungkin ada pertemuannya. Setelah itu saya juga nggak pernah ada komunikasi yang koko. Jadi saya sama sekali tidak pernah berspekulasi. Ya sudah, ada tugas di jalanin aja gitu. Jadi kalau ada yang bilang, Pak, 2019 Pak Muloko ini mau ngapain gitu? Ada, Pak, isi sampaikan nih? Iya. Gitu, memang suka seru gitu. Padahal guanya jadi tenang-tenang. Padahal asik aja, Pak. Iya, asik aja. Bagi saya adalah bagaimana fokus kepada tugas. Sekarang saya selalu fokus. Yang penting diklarin dulu satu persatu gitu, Pak. Iya lah. Pak, semenjak Bapak jadi kepala Staff Presidenan, ada nggak terobosan yang Bapak lakukan gitu? Atau yang membedakan dari... Inovasi? Karena Pak Muloko ini kan bilang innovate or die. Oh iya. Inovasi otomatik. Kita kan kita tanya inovasinya apa, Pak. Kan pertama kalau kita masuk sebuah organisasi itu, secara teori ya, lingkaran luar adalah administrasi. Lingkaran kedua itu organisasi. Lingkaran ketiga itu manajemen. Lingkaran keempat, leadership. Nah, ini nggak bisa dipisahkan empat ini. Jadi kalau kita buat lingkaran gitu. Secara administrasi, ini harus dibenahin. Jangan sampai gara-gara hal yang kecil membawa implikasi yang besar. Dulu bukan pernah ada salah tulis. Sangat teknik kalau administratif, tapi dampaknya luar biasa. Nah, berikutnya organisasi. Kita mapankan dulu organisasi. Organisasi adalah struktur. Di dalamnya adalah manusia, ada manusia. Di dalamnya ada sumber daya, aset dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, sudah efektifkah organisasi ini? Saya setiap kesempatan, saya tidak pernah menyalahkan siapa yang pernah menjawab sebelumnya. Tetapi saya selalu meyakinkan pada diri saya bahwa organisasi yang saya duduki tidak efektif. Kenapa begitu? Itu untuk diri saya, bukan untuk orang lain. Kalau saya buru-buru mengatakan, wah ini sudah mapan organisasi, saya tidak berbuat apa-apa dong. Dengan kita berpendapat seperti itu, maka saya melihat ini efektif atau tidak. Akhirnya bagaimana membangun organisasi menjadi efektif? Ini ada teorinya. Berikutnya, manajemen. Manajemen adalah bagaimana mengelola seluruh sumber daya yang ada dalamnya. Saya pikir ini sebuah pekerjaan yang tidak mudah. Walaupun di KSP itu organisasi kecil, hanya 5 depute, tetapi bukan kecilnya organisasi. Besarnya tugas yang saya lihat. Hebatnya anak-anak ini anak-anak muda yang energinya sangat tinggi. Sehingga menurut saya sangat mudah sekali itu kalau mau diupgrade ya kapasitenya. KSP ini anak muda? Oh anak muda, top itu. Top banget itu. Leadership. Di kepimpinan juga begitu bahwa saya harus bisa membedakan dulu pernah memimpin di militer bagaimana style leadershipnya berbeda dengan sekarang ini. Nah, masing-masing kepimpinan itu memiliki waktu dan tempat yang berbeda. Adjustment kita harus coba. Tapi Pak, apakah memang leadership atau kepimpinan yang terstruktur, rapih dan sistematis itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya pengalaman militer? Nah, itu asumsi orang sekarang gitu Pak. Harus militer nih. Biar beres harus militer. Oh enggak juga. Karena saya ingin katakan tadi, administrasi, organisasi, manajemen, leadership. Kenapa leadership ada di dalam? Karena inti dari semuanya itu di leadership. Nah, kita mengenal ada leadership di bisnis, ada leadership di partai politik, ada leadership di perguruan tinggi, di militer style, di birokrasi dan seterusnya. Tapi setidaknya ada empat gaya kepimpinan yang relatif ini diandalkan oleh siapapun. Satu, otoritarian. Itu lebih bersifat otoriter. Yang kedua, birokrasi. Birokrasi itu hanya dekat-dekat lah dengan otoritarian itu. Ya, karena struktur yang bermain. Nah, berikutnya adalah demokratis. Itu lebih partisipatif dia. Yang keempat adalah bebas. Biasanya wartawan itu. Nah, wartawan itu bebas. Terserah lu dah. Yang penting lu dapat barang lah. Bapak bawa KSP ke leadership yang mana nih Pak? Gayanya, Pak. Ini ternyata tidak ada satu pun dari empat gaya ini yang paling efektif. Untuk itu ada definisinya. Kemimpinan yang efektif adalah kemimpinan yang bisa adjustment dengan lingkuan, kebutuhan-lingkuan. Dan kebutuhan yang anggota yang kita bawa. Jadi kalau kita membahar anak muda, beda lagi itu. Art-nya. Beda lagi itu. Art dari situ. Sentuhannya beda. Nah, jadi itulah. Yang membedakan sebenarnya lebih di art-nya. Tiap orang yang memimpin itu. Karena secara sains bisa dipelajarin. Tapi art-nya ini yang masing-masing berbeda. Nah, itu kira-kira. Nah, mungkin nih. Menjadi pertanyaan terakhir juga. Ini menjelangkan ke Indonesia, Pak. Kalau lebih ada kontes elektoral politik itu kan. Pasti langsung riuh rendah. Tahun ini kita punya pilkada serentaf. Banyak kota, banyak daerah. Banyak provinsi. Non depan kita punya pilk dan pilpres bersamaan. Samaan. Kayak gejoloknya luar biasa nih, Pak. Kesiapan dan persiapannya pemerintah untuk menyambut ini apa, Pak? Dalam setiap kesempatan, Presiden mengilustrasikan ya. Hasil kunjungan kemarin beliau ke Afghanistan. Afghanistan itu sukunya hanya berapa suku? Indonesia ada 714 suku. Afghanistan 40 tahun dia berkelahi, bertikeh. Gak ada habis-habisnya. The point of no return. Terlalu sulit untuk kembali. Nah, Indonesia ini harus dikelola dengan hati-hati. Dengan baik-baik. Dengan ada yang saling menghormati. Presiden sudah mengatakan. Jangan saling ngecek dan saling menjatuhkan dan seterusnya ya. Itu yang diinginkan oleh Presiden. Nah, ini disosialisikan setiap saat kepada masyarakat oleh beliau ya. Harapannya adalah bahwa nanti dalam pilkada itu jangan gara-gara pilkada yang hanya sebentar dan tiap 5 tahun juga itu pasti berjalan. Iya. Itu kita menjadi cerai-berai gitu. Betul. Tapi saya punya keyakinan ya. Orang Indonesia itu hebat. Pada saat akan election. Wuh, luar biasa. Grup-grup kan? Seperti Jakarta kemarin. Tapi setelah terpilih juga. Pahin-pahin aja gitu loh. Jadi juga menurut saya gak usah terlalu cemas ya. Kita biasa aja. Yang penting adalah munculnya kesadaran bersama. Bahwa pertika itu gak bagus. Berat. Hahaha. Kami aja Pak. Hahaha. Tidak bosan-bosannya kita bilang ke kalian guys. Bahwa politik gak boleh baper ya. Bapak setuju gak Pak politik jangan baper? Oh iya jangan. Kalo baper. Kasian lu yang baper. Tengah gak? Hahaha. Di panggung ya. Dia berkelai. Tapi di balai panggung dia bisa ranggulan. Cipik-cipik ranggulan. Jadi lu yang baper. Maaf deh. Oh udah ngerin. Kasian lu. Hahaha. Oke Pak. Terima kasih banyak. Oke. Oke. Itu tadi asumsi dengan kepala staff kepresidenan. Dr. Muldoko. Jangan lupa subscribe. Politik pokoknya gak boleh. Baper. Hahaha.